Sebelum kita berdoa, saya ingin menyampaikan pesan-pesan dan harapan-harapan. Secara singkat saja, ini ada tiga pesan. Yang pertama, jangan salah pilih. Jangan salah tujuan dalam memilih pemimpin. Jangan pilih yang dimurkai Allah. Jangan pilih karena urusan-urusan duniawi. Misalnya, memilih pemimpin hanya karena duit. Kalau ini terjadi, maka syukmu atau sial akan berdampak ke rakyat yang banyak dan negeri yang luas. Sampai-sampai yang tidak bersalah juga akan merasakan dampaknya karena berokah akan dicabut oleh Allah SWT. Jadi, jangan dibuat pemilihan pemimpin hanya kepentingan sesaat atau kepentingan-kepentingan pribadi. Pesan yang kedua, yang penting niatkan yang baik. Soal kalah menang itu serahkan kepada Allah, kita harus ikhtiar. Tetapi jangan memaksakan kehendak, berjuang harus diselenggarakan semaksimal mungkin. Maka, berokah akan diturunkan ke semua, semua masyarakat akan merasakannya. Tiga, pemilihan pemimpin adalah bagian dari agama. Jadi, jangan main-main dalam urusan memilih pemimpin. Ini tidak untuk guyonan atau bergurau. Ini serius. Dan wajib memilih pemimpin dengan hukum syariat, bukan dengan hukum akal. Pilihlah pemimpin yang ada padanya tujuh perkara. Satu, yang adil. Dua, yang menolong yang lemah. Rakyat kecil, tetapi mereka benar. Dan menumpas memberi sanksi yang tegas kepada yang kuat, tetapi mereka salah. Jangan sampai tumpul ke atas, tajam ke bawah, menegakkan yang hak, dan menumpas segala macam kebatilan, termasuk korupsi. Dan Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi, hukumlah yang harus ada di peringkat atas, bukan kekuasaan yang menunggangi hukum. Tiga, mensejerahterakan rakyat. Mementingkan dan mengedepankan keperluan rakyat. Sejahtera dalam segala hal. Sejahtera ekonominya, pendidikannya, keamanannya, Sehingga banyak mencetak intelektual-intelektual dan kekayaan tidak hanya di kalangan orang-orang tertentu. Banyak pemuda-pemudi, mahasiswa-mahasiswi yang mampu mengembangkan ilmunya, teknologi yang semakin maju. Kita cetak mereka supaya jadi Habibi-Habibi yang baru. Mati seorang Habibi, tumbuh seribu Habibi. Empat, menjaga kerukunan masyarakat. Sehingga masyarakat merasa aman, tentram, sejuk, damai. Dan hidup dengan tenang. Dengan bermacam-macam agama, suku, ras, dan bahasa. Hidup, berdampingan, bergandengan tangan. Lima, mengangkat martabat negara sehingga negara ini disegani oleh negara-negara lain dan tidak dipandang rendah. Enam, menjaga keutuhan RKNI, NKRI karena hubbul wakon minal iman. Dan yang ketujuh, melindungi agama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Karena sesungguhnya agamalah yang dapat mengendalikan dan memujudkan itu semua. Yang tujuh ini, yang kami harapkan dari pasangan Capres-Cawapres. A-A-A-A-A-A-A-A.